Sementara itu pemirsa 11 tersangka kasus pemerkosaan seorang gadis 15 tahun di Kabupaten Nagan Raya Aceh diserahkan polisi ke jaksa penuntut umum. Pelaku pemerkosa korban secara bergantian di sebuah kafe dan menyekapnya selama dua hari. Sebanyak 11 tersangka kasus pemerkosaan dan penyekapan seorang gadis 15 tahun di Kabupaten Nagan Raya Aceh diserahkan polisi ke jaksa penuntut umum. Mereka dibawa menggunakan mobil tahanan yang sebelumnya ditahan di Rutama Pores Nagan Raya Aceh. Polisi juga menyerahkan berkas acara, pemeriksaan serta barang bukti, rupa handphone, pakaian serta barang-barang yang dipakai pelaku untuk melancarkan pemerkosaan. Selama yang anak dibawa umur tahan 7 hari tambah 8 hari, sudah serahkan dan sudah putusan. Sedangkan ini kan salahnya yang kedua, 11 orang. Selanjutnya dari Pores, dari posisi penyidikan sudah selesai, serahkan ke GPU. Cuma kami dari Pores melakukan pengawalan ke GPU, selanjutnya dari GPU, kita lakukan sama-sama GPU, kita lakukan pengawalan ke... Nah, 6 orang. Berkas kedua tersangkanya 3 orang. Berkas ketiga tersangkanya 2 orang. Terhadap 2 berkas yang 6 dengan 3 orang, yaitu pasal 50. Tentang kanun, kemudian yang kedua. Seorang gadis 15 tahun diperkosa secara bergantian di sebuah kafe, bahkan korban yang disekap oleh para pelaku selama 2 hari. Para tersangka dihukum kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan ancaman hukuman penjara maksimal 200 bulan. Dari Kabupaten Nagan Raya Aceh, Afsah, Anyus melaporkan.